Ya, selamat saya Pak Ketum dan Pak Capres. Saya hanya bilang begini, kalau Indonesia itu diberatkan pesawat, pesawatnya itu jatuh, saya mau tanya Pak Capres, kalau pesawat jatuh yang dicari apa? Apanya yang dicari duluan? Kota hitam lah, ya. Black box kan? Kota hitam. Ya, saya ini sudah bersama rakyat Papua, kota hitam, black box. Indonesia tanpa Papua itu tidak ada. Karena Papua itu black box, Pak Capres, pertanyaan saya itu, Pak Capres untuk Papua itu, penyelesaian konflik di Papua itu gimana? Karena dari semua presiden, satu-satunya presiden yang mampu menyelesaikan Papua sampai hari ini, itu hanya bus dur. Lain dari itu, belum ada punya komitmen dan punya cara yang terbaik untuk rakyat Papua, menyelesaikan konflik. Itu yang pertama, ya. Papua. Ini, saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, pendekatan yang kami lakukan di dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Jakarta. Dan pendekatan itu yang juga akan insya Allah kami lakukan kalau ada konflik apapun di luar. Di Jakarta ini, ketika kami mulai bertugas, itu banyak kampung-kampung yang statusnya konflik. Dan rumit konfliknya itu. Rumit. Bahkan ada tempat yang aparat kita saja itu memberitahu Pak Gubernur, jangan ke sana, karena kalau aparat kami datang, itu disambutnya pakai parang. Jadi, mungkin itu tidak menonjol di media, tapi itu terasa sekali di Jakarta Timur. Nah, saya datang ke situ, saya ketemu, bicara dengan mereka, tapi saya temukan pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi. Jadi, punya kewenangan, jangan merasa paling tahu jalan keluarnya. Punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan, tapi duduk dan panggil siapa? Satu, yang kita rasakan nih, identifikasi stakeholder utama. Ini siapa saja? Ini nomor satu. Terus yang kedua, melibatkan pakar yang memiliki contoh-contoh komparatif atas solusi. Jadi, kita, kan kita-kita semua nggak bisa berpikir outside the box. Karena kita udah box in nih dengan urusan ini. Tapi begitu kita mendatangkan orang, yang dia bisa bilang, ini contoh solusi di Meksiko, ini contoh solusi di Puerto Rico, ini contoh solusi di Afrika. Mendadak, kita itu punya menu pilihan solusi yang lebih banyak. Nah, itu membantu sekali dalam menyelesaikan konflik. Apalagi pihak yang berkonflik, biasanya sudah tidak ketemu dengan jalan baru. Ini yang kedua. Yang ketiga, adalah unsur negara sebagai partisipan, bukan sebagai fasilitator. Terus yang keempat, fasilitator percakapan. Jadi, stakeholder-nya, komparatif expert-nya, kemudian negara. Lalu, di situ ada namanya fasilitator, yang fasilitasi tiga pihak ini untuk berunding, mencari jalan bersama. Nah, saya melihat, approach ini yang mungkin harus kita lakukan sama-sama. Sehingga, kita akan bisa muncul dengan solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Dan ketika mengatakan masalah di Papua, maka masalahnya itu jangan dianggap satu di semua tempat. Papua Pegunungan punya tantangan yang berbeda dengan Papua Pesisir. Dan Papua Pegunungan pun bervariasi itu. Papua Pegunungan. Kebetulan Pak Hans, kami berkegiatan di Indonesia Mengajar, itu mengirimkan guru-guru sejak 2010 di Papua. Termasuk Papua Barat. Waktu itu masih Papua dan Papua Barat. Sehingga guru-guru kita itu sana dan saya, berkesempatan untuk mendatangi tempat-tempat itu, sehingga menyaksikan betul. Kebutuhan satu tempat dan tempat lainnya itu beda sekali. Lalu kita di pemerintah pusat, harus banyak mengubah standar yang kita buat. Standar kita itu simetrik. Sehingga standar itu harus diubah. Saya beri contoh, Pak. Ini sekolah di Pegunungan. Anak-anak itu pada nggak mau sekolah. Kenapa masalahnya? Masalahnya karena mereka tidak pakai sepatu. Sehingga lantai ubin itu dingin bikin pilek. Mereka inginnya lantainya tidak pakai ubin. Karena lantai ubin itu membuat dingin dan tidak enak sekali. Karena kalau bicara tentang ketinggian-ketinggian di sana, kan ketinggian yang luar biasa. Tapi standar sekolah kita itu se-Indonesia sama. Nah, maksud saya masalah di Papua ini, satu, bukan sama, beda-beda. Yang kedua, solusinya negara harus melonggarkan SOP. Harus melonggarkan SOP. Kalau negara melonggarkan SOP pada mua standar, maka itu akan bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Begitu ya, Pak Hans. Saya Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.